Informasi sudah didapatkan bahwa Ibu Unda dari Presiden Joko Dodo wafat? Saya menyampaikan atas nama MPR Dukacita yang mendalam Ina Lilahi Wa Ina Lilahi Roji'un Kepada Eyang Putri Semoga Arwah Piau diterima di sisinya Dan dilapangkan jalannya Saya selamat sekali lagi atas nama MPR Menyampaikan Dukacita yang mendalam Dan saya berharap kepada keluarga yang tinggalkan Cucu, cicit, diberi ketabahan Dan saya yakin dan saya percaya Beliau menjadi teladan sebagai seorang Ibu bagi kita semua Pak Bamsud, apakah ada rencana Apakah esok hari atau malam ini akan bertolak ke Solo, Jawa Tengah Untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Almarhumah di rumah Dukah? Ya, saya baru-baru kabar dari Menseknek Diharapkan oleh beliau Kami-kami menyampaikan Dukacita Bahasa Bengawa dari Jakarta saja Mengingat situasi yang tidak memungkinkan Dan sesuai dengan himbawan beliau Kita menjaga Agar tetap di rumah Menerapkan protokol Social distancing Sehingga dengan berat hati Dan doa yang mendalam Kami menyampaikan Dari Jakarta Doa kepada beliau Dan kepada keluarga Itu artinya Ketua MPR Pak Bambang Susatyo Tidak akan hadir ke Solo, Jawa Tengah ya Terkait dengan Pemakaman Dari Ibunda Presiden Jokowi Dodo Ya Sesuai dengan Saran Atau himbawan Daripada Pak Pratikno Sebagai Sekretaris Negara Ingin kali Kaki ini melangkah ke Solo Tetapi saya juga ingin menghormati Apa yang disampaikan oleh Menseknek Oke Karena Karena saya Kenal juga dengan Ayang Putri beliau Dan beberapa kali Saya soan Ke rumah beliau Terakhir Saya bertemu dengan beliau Saat pelantikan Pak Presiden Oktober yang lalu Dan kemudian Terakhir-terakhir lagi Saya berkunjung ke Solo Pada saat Gibran Istrinya melahirkan Dan ada acara Keluarga besar Makassar sana Saya menyempatkan Mampir Ke rumah beliau Sungkem Dan sempat Sholat Bersama Di rumah beliau Itu artinya Sempat Berkomunikasi Paling tidak ya Dengan Almarhumah Ibu Sujiat Minoto Miharjo Apakah sebelumnya Pak Bambang juga Mengetahui Bahwa Almarhumah ini Sempat sakit Ataupun dirawat Di rumah sakit TNI Selamateria Di Solo Jawa Tengah Sebelumnya Pak Bambang Tidak Saya tidak mendengar itu Karena Ketika saya bertemu Beliau sehat-sehat saja Dan Wajahnya Selalu bugar Sehat Dan selalu memberikan Semangat Motivasi kepada kami-kami Yang Anak-anaknya muda-muda Jadi Saya agak terkejut Mendengar beliau Hari ini Dipanggil oleh Maha Kuasa Dan semoga Arah beliau Terima disinya Oke Kalau boleh tahu Pak Bambang Kapan terakhir Berkomunikasi Ataupun bertemu Dari Ibunda Presiden Ini Ibu Sujiat Minoto Miharjo Dan apa yang Paling dikenang Dari Almarhumah Semasa hidupnya Ya Terakhir Setelah pelatikan Presiden Saya sempat Main ke Solo Ketika itu Ada pertemuan Keluarga Besar Sulawesi Selatan Dan kebetulan Pada hari yang sama Juga Istrinya Gibran Melahirkan Saya sempat Mampir kemah beliau Sempat Salat bersama Kemah beliau Dan yang saya ingat Beliau sangat ramah Dan Yang paling saya ingat Adalah Sajian Singkong gorengnya Dan pisang goreng Yang luar biasa Beliau penuh keramahan Dan Menganggap Kita-kita yang muda Seperti anak-anak beliau sendiri Keramah tamahan Dari Almarhumah Ibu Suji Admino Tomi Harjo Itulah yang dikenang Atau yang paling diingat Oleh Pak Bambang Susatyo Pak Bambang Kalimat apa Yang paling diingat Oleh Pak Bambang Yang paling terakhir Diingat Dari Almarhumah Ibu Suji Admino Dia Dia menyampaikan pesan Kalau kamu Ditolong orang Maka segeralah Kamu Balas itu Secepatnya Sebelum orang itu Mengingatnya Jadi beliau Mengajarkan kepada kita Ingatlah Kepada orang-orang Yang telah Menolong kamu Dan Berikanlah Budi baik kamu Sebelum orang itu Mengingat Mengingat Pernah menolong kamu Kira-kira Begitulah Bahasa yang disampaikan Intinya adalah Sampaikan bahwa Jangan sampai Orang yang pernah Menolong kamu Kemudian kecewa Kira-kira Begitulah Gambaran Apa namanya Nasihat beliau Kepada kami Oke Pak Bambang Ungkapan Duka Seperti apa Yang bisa disampaikan Kepada Kami semua Terkait dengan Kepulangan Dari Ibunda Presiden Jokowi Dodo Silahkan Pak Bambang Ya tentu Kami semua Masa kehilangan Dan saya yakin Dan saya percaya Seluruh Bangsa Indonesia Kehilangan Seorang sosok Ibu dari Kepala Negara Yang memberikan Contoh Suri Toladan Bagaimana Seorang ibu Yang Patut Menjadi Idola Dan Panutan Kita semua Semoga Al-Makumah Yang Putri Diterima Di sisinya Dan Pertayalah Yang Putri Kami semua Akan menjaga Indonesia ini Bagaimana Harapan Yang Putri Bahwa Indonesia Harus tetap Maju Dan Kesegani Di dunia Oke Oke baik Terima kasih Informasinya Ketua MPR RI Bambang Susatio Telah bergabung Bersama kami Dalam Breaking News Kompas TV Terima kasih Informasinya Informasi terkini Langsung Dari Rumah Duka Dari Di Solo Jawa Tengah Kami akan Hadirkan Sesaat lagi Jadi Tetaplah bersama kami Dalam Breaking News Kompas